Tukul Arwana sudah bisa duduk, kondisinya semakin membaik, dan didoakan cepat sembuh. Komedian dan juga presenter Tukul Arwana saat ini sedang berjuang untuk penyembuhan dari penyakit pendarahan di otak yang sudah dialami selama setahun belakangan. Sahabat Tukul Arwana, P.G. Darwanti membesuk Tukul Arwana dan mengabarkan mengenai kondisi sang komedian. Katanya, saat ini kondisi Tukul perkembangannya sudah membaik. Kondisi Mas Tukul lebih baik, komunikasi dengan anak pertama Mas Tukul dan manajernya masih baik. Doain saja ya, sekarang sudah jauh lebih baik. Kata P.G. Darwanti kepada wartawan saat ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur, selasa 27 September 2022. P.G. mengatakan saat ini Tukul sudah bisa berada dalam posisi duduk. Beberapa waktu yang lalu, pemberitaan menyebutkan Tukul hanya bisa berbaring lemah di atas kasur. Sudah bisa duduk? Selain duduk, Mas Tukul juga sudah bisa nonton, ketawa-ketawa, pegang handphone. Kan distimulasi terus nih tangannya, supaya bisa bergerak. Pucer P.G. Darwanti. Ya mungkin kondisi fisiknya yang lebih jauh lah, jauh signifikan banget. Terang P.G. Darwanti. Hanya saja diakui istri dari Dema Sani Sanjaya tersebut, Tukul masih belum bisa bicara dengan lancar. Namun, Tukul sudah bisa memberikan respon dengan baik. Masih cek up rutin juga Mas Tukul ke fisioterapi. Tetapi saya nggak tahu sih, keterangan dokter seperti apa, ucap P.G. Darwanti. P.G. Darwanti terus memanjatkan doa kepada Allah SWT, agar Tukul Arwana bisa berjuang dan bisa sembuh seperti sedia kalah. Dirinya juga meminta masyarakat dan penggemar untuk mendoakan Tukul. Mas Tukul sehat selalu, aku doain semoga lekas pulih dan bisa menghibur pemirsa lagi. Dan mohon doa semuanya, supaya Mas Tukul bisa cepat membaik. Ungkas P.G. Darwanti. Terima kasih telah menonton!